Terkait peristiwa yang terjadi di Pondok Pesantren Al-Zaitun, Ketua Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Muhammad Shaltut menilai pernyataan yang sering dilontarkan Panji Gumilang memicu munculnya kontroversi besar. Shaltut menilai, kasus tersebut harus ditindak oleh berbagai pihak yang memiliki hak prerogatif untuk menetapkan kesimpulan dari kontroversi tersebut. Saya melihat bahwa apa yang terjadi terkait dengan isu-isu Zaitun dengan Direkturnya atau Pimpinannya Panji Gumilang ini bagian daripada sesuatu yang keluarnya sesuatu daripada keseimbangan karena memicu munculnya kontroversi dan sebagainya. Nah dalam konteks ini tentunya kita sebagai warga negara yang baik harus memang mengembalikan kepada pihak-pihak yang memiliki hak prerogatif dan otoritas untuk menetapkan. Dalam konteks ini tentunya ada dua. Yang pertama adalah dari perspektif keagamaan. Nah ini kita akan serahkan kepada Majelis Ulama Indonesia yang kita sampai saat ini masih meyakini bahwa mereka adalah tokoh-tokoh kita, ulama-ulama kita yang memiliki kapasitas, memiliki kemampuan yang tidak perlu diragukan lagi dalam memberikan fatwa, menganalisa dan sebagainya sebelum kemudian melihatkan sebuah keputusan berupa fatwa tersebut. Nah inilah kemudian yang saya kira relevan dengan kaedah bahwa hukmul hakim ya rufa'ul khilaf bahwa keputusan hakim orang pakar yang ahli yang dikahlian itu akan mengangkat menghilangkan segala perselisian pro kontra yang terjadi. selamat menikmati.